Tema ini berarti kita berusaha untuk 100% menjalankan KPL ini mulai dari persiapannya, acaranya, hingga acara yang selesai. This is our power. Kita naik pesawat dari Bandara Seton Hatta menuju Bangkok kira-kira 5 jam. Mungkin kita langsung menuju Monument Postel, tempat kita stay di sana. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada yang menghubungi, dengan harga normal itu perlu disayangkan. Tapi anak-anak yang lainnya sudah baik, kecewa. Tidak ada yang terima kasih telah menonton! Akan ada tiket program Thai Dari kedekannya Ichan Pakai tadi ngedeh Karena kita lupa kita cek-nya aja Terus drop bag Rp Selamat menikmati 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 Kami melakukan pinjungan workshop ke Cowit Studio & Gallery. Di sana kami melakukan workshop bersama tutornya, ya itu seniman topal di situ ya. Senimannya ada dua, namanya Ceraket yang kenal dan Tanah Tonsi Relaks. Salah saatnya, selain kita menambah wawasan juga secara global, kita bisa menentukan perbandingan karya seni di luar negeri, di luar negeri, di luar negeri kita. Di sana sangat-sangat banyak referensi yang bisa kami ambil, yang bisa kami pelajari, terutama dari seni lukis ya, dari teknik, dari karya-karya yang ada di senimannya. Di visi grafis, berkesempatan langsung bekerja sama, sekaligus workshop di studionya Harp Giggle, yang merupakan seniman asli Inggris, namun dia sudah 17 tahun tinggal di Thailand. Selama di sana, kita workshop woodblock, di mana woodblock tersebut merupakan suatu pengalaman baru buat kita semua, di mana yang biasanya kita menggunakan media papan, yaitu papan keras. Nah kali ini kita menggunakan oven yang sedikit lenang. Selain dapat teknik baru, kita juga dapat pengalaman tersendiri ketika langsung bekerja sama di sana, sama beliau, dan sedikit berbincang tentang perkembangan seni grafis di sana. Terima kasih. Kita tiba di Tukovidomol. Ini tempat kita bakal workshop. Divisi Patung berkesempatan bekerja sama dengan studionya Hubato Dimana Hubato sudah bergerak di bidang keramik selama 12 tahun disana Nah pengalaman yang kita dapat itu Kita mendapatkan teknik-teknik baru yang lebih efisien menurut kita Yaitu teknik bagaimana cara mengulan tanah, gelatsir, hingga pembakaran Selain itu kita sedikit berbincang-bincang tentang pergerakan patung atau seni keramik di Thailand Di hari ketiga kita melakukan workshop bersama Delung Kita disana tuh workshop tenun Menggunakan alat tenun sederhana Dan kita mendapatkan teknik baru caranya menenun dengan mudah Kita yang bernama Erlan, dia melakukan mural painting Oke di hari terakhir kita melakukan kegiatan kunjungan ke Chowkorn University Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton